Area Plaza Timur Gelora Bung Karno memang belum memperlihatkan gelagat keramaian ASEAN Games 2018. Tapi awal Agustus nanti, kawasan ini bakal menjelma menjadi arena kumpul para penonton. Akan ada beberapa fans zone yang diberi nama sesuai karakter maskot ASEAN Games. Di parkir timur Senayan ada fans zona Atung. Zona KK akan memanjakan penonton di Plaza Timur, sedangkan zona Bin Bin berlokasi di parkir selatan. Di sana akan berdiri panggung-panggung yang menyajikan pentas kebudayaan lokal dan negara asing. Sehingga kami menyiapkan tempat-tempat yang bisa untuk hangout lah istilahnya ya. Terus kita juga mendatangkan artis-artis, bahkan ada artis Korea yang akan kita datangkan. Di samping artis dalam negeri yang cukup punya nama. Semua itu demi kenyamanan baik saat menanti pertandingan maupun sekedar santai di kawasan GBK. Era digital telah membuka banyak kemudahan untuk melakukan promosi event termasuk ASEAN Games 2018. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun turut berkontribusi dengan meluncurkan aplikasi baru bernama Duta Supporter Indonesia. Ini dari Pak Menteri ya, jadi memang sesuai dengan core bisnis kita ya, bahwa memang ini keterlibatan dunia digital dalam mendukung ASEAN Games itu, kita berharap ada yang namanya partisipasi langsung. Nah sekarang kalau kita bicara soal pengguna gadget, ya sudah kita masuk ke ranah aplikasi. Aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store ini menjadi gagasan brilian, yang dapat menjaring perhatian banyak orang, khususnya kalangan zaman now yang akrab dengan aplikasi pada gadget. Duta Supporter Indonesia merupakan suatu kompetisi untuk mencari Duta Supporter dari setiap provinsi di Indonesia, di mana seluruh masyarakat dari berbagai daerah berkesempatan menunjukkan nasionalismenya lewat aksi nyata menjadi seorang Duta. Nah setelah itu para peserta akan diharapkan untuk bisa memilih, ini mau jadi Duta gitu ya, Duta ini dari mana, mewakili provinsi mana, atau dia akan jadi supporter. Nah ketika nanti pada perjalanannya, semua Dutanya akan diberikan tugas-tugas untuk mengangkat potensi daerah. Misalnya, hati tugas hari ini untuk silahkan berfoto di depan landmark dari provinsi masing-masing. Dukungan pun diberlukan melalui pot yang diberikan lewat aplikasi Duta Supporter Indonesia. Pada aplikasi ini kita dapat melihat semua orang yang sudah mendaftar sebagai Duta, mewakili daerahnya masing-masing. Sejak penjualan merchandise, ASEAN Games 2018 resmi diluncurkan pada bulan Maret lalu, mulai tampak antusiasme masyarakat untuk berburu pernak-pernik yang menarik hati. Lucu-lucu sih, barang-barangnya juga bagus-bagus, kualitasnya juga bagus. Keren-keren bisa dibuat acara sehari-hari, jalan-jalan juga asik. Tak perlu sulit untuk mendapatkannya, 24 pop-up store sudah tersedia. Baik di mall, stasiun kereta, ataupun di bandara. Outlet tersebut tersedia di 4 kota, Jakarta, Palembang, Bandung, Malang, dan Semarang. Bagi kota-kota yang tidak tersedia pop-up store dapat membelinya dengan cara online. Pemesanannya pun cukup mudah. Cukup masuk ke www.aseangames2018.id Jadi untuk Anda yang ingin memilih langsung, bisa kunjungi outlet resmi di kota Anda. Dan bagi Anda yang lebih memilih berbelanja online, langsung saja kunjungi website resmi ASEAN Games 2018. Tim Nasional Pool Air Indonesia punya tugas berat pada ASEAN Games 2018 yang berlangsung 18 Agustus hingga 2 September nanti. Rizky, Mulya, Harahap, dan kawan-kawan akan bersaing dengan negara-negara kuat Asia, termasuk Jepang, Kazakhstan, dan China. Meski tak akan mudah, mereka tetap mengusung optimisme tinggi demi merah putih. Keberhasilan menahan imbang Singapura 4-4 pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi tambahan pemacu rasa percaya diri. Di ajang SEA Games tahun-tahun sebelumnya, Indonesia selalu kalah jika bertemu Singapura. Sekitar sebulan setengah SEA Games 2017, tim Pool Air Indonesia mampu berlatih dan mempersiapkan diri untuk ASEAN Games. Di bawah asuhan pelatih Milos Sakovic dari Serbia, mereka terus menempa diri. Dari hasil undian, tim Putra Pool Air Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Hongkong, dan China. Dari sejarah dan kekuatan, Indonesia memang berada di bawah tim lain. Namun, bukan tidak mungkin Reza Aditya dan kawan-kawan akan membuat kejutan. Indonesia minimal harus mengalahkan satu negara lain di grup ini untuk masuk empat besar dan lolos ke babak berikutnya. Target selanjutnya adalah masuk lima besar pada kelas semen akhir. Salah satu lifter yang dijagokan bisa meraih medali emas pada ASEAN Games 2018 adalah Sri Wahyuni Agustiani. Lifter kelahiran 13 Agustus 1994 tersebut akan turun di kelas 48 kg. Meski masih muda usia, Sri Wahyuni sudah membuktikan ketangguhannya. Dia langsung meraih medali perak saat ikut ASEAN Games untuk kali pertama pada 2014 di Incon. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Olimpiade Rio 2016, Yuni kembali bersinar dengan meraih medali perak. Pada ASEAN Games 2018, Yuni dijadwalkan bertanding pada 20 Agustus, tepat sepekan setelah dia genap berusia 24 tahun. Medali emas akan menjadi hadiah ulang tahun yang istimewa. Untuk mendapatkan medali emas, Yuni harus bersaing dengan beberapa calon lawan kuat, termasuk Mirabai Canu dari India. Namun, Yuni tak mau hal itu menjadi beban. Sebenarnya tidak ada yang mengganggu, tapi ada sih beberapa negara yang emang katanya Cina ada turun sama kajaksana. Tapi ya kita tetap terus fokus aja lah, tidak usah memiliki lawan. Lawan India sendiri lebih baik. Sri Wahyuni punya bekal cukup untuk memenuhi target meraih medali emas. Secara fisik dan mental, dia sudah siap. Pengalaman sudah diakantongi, bekal penunjang sudah disiapkan. Kini tinggal mewujudkan mimpi meraih medali emas sebagai bukti cinta untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!